Hai wabarakatuh pada pihak aku laku yang saya hormati saya disini selaku pemesan barang ini Hai Oke ini barangnya dan ternyata yang datang ini ini yang datang sedangkan barang yang saya pesan adalah hadro alat hadro ya dengan Hai nomor Hai pemesanan saya yaitu Hai saya sempat menunggu barang ini saya tunggu sampai 10 hari lebih belum juga datang akhirnya saya mengajukan refund ada ini catnya saya dengan pihak toko Hai dan kami sudah ACC untuk merefund barang tersebut Hai hingga akhirnya saya nunggu Hai nunggu Hai di ACC oleh pihak aku laku dan saya dengan pihak toko toko sudah refund pihak toko pun sudah full-up dia bilangnya gitu minta email saya Hai dan ternyata emang kita sudah tidak ada transaksi ada chattingnya saya buktinya ini buktinya chatting saya dengan eh pihak toko Hai dan selanjutnya saya eh eh menghubungi CS aku laku minta bantuannya karena refund saya selalu ditolak Hai padahal saya juga dengan pihak toko sudah tidak ada transaksi tapi refund saya selalu ditolak Hai pas waktu tanggal 18 Hai bulan Juni Hai tiba-tiba Hai saya sore meng-meng mau maksulat maghrib dapat paket yang ini paket yang ini hai 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 saya kira bukan paket saya kira punya paket istri saya Hai dan ternyata atas namanya atas nama saya dan saya disini Sopi Hai pihak Sopi yang mengirim dan selernya yang yang mengantarnya saya itu adalah pihak antara aja Hai saya buru-buru lah lihat email karena jangan-jangan laporan saya sudah ada email atau apa saya lihat ternyata bener ada email yang masuk dari pihak aku laku memberikan resi dan resi nya ini paket ini resi nya dari aku laku ini nomor resi nya sesuai dan disitu juga pihaknya antar aja ada nanti saya kirim Hai ada antar aja Hai barangnya dari alx ban sesuai Hai pengirimannya Hai tapi ini melalui toko Sopi bukan aku laku Hai jadi barang yang saya pesan alat hadro Hai yang tadi pesanan saya Hai saya dengan pihak toko sudah tidak ada transaksi saya sudah refund Hai tapi tiba-tiba saya dapat paket ini Hai dan Hai tiba-tiba di Hai aplikasi aku laku saya bahwa barang telah diterima transaksi berhasil Hai padahal ini bukan barang saya ini lihat ini barangnya saya unboxing sekarang ini namanya atas penerima Haji Ahmad Bayhaki bener saya sendiri pengirim tokopedia 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 alx nv Sopi alx ban Lazada alx ban Bukalapak offline astromotor Hai nah disini Hai ID nya disini pengirimnya Sopi Indonesia ya kan nomor resi 1 0 0 0 4 9 1 7 9 2 6 9 2 3 Hai itu sesuai dengan resi yang diberikan oleh pihak aku laku melalui email saya heran kenapa kok saya pesan aku laku yang datang pakai dari Sopi dan datangnya bandalem ini dia bandalemnya ini dia barangnya sedangkan saya pesannya alat hadro ini ama saya tidak saya buka-buka ya cuma saya buka sedikit plastik-plastiknya baik nomor resi yang tadi yang dari sini dari Sopi dan dari email sudah cocok nomor resi nya nomor resi yang diberikan oleh aku laku lalu email dan nomor resi barang ini itu sudah cocok ya 5 ini paket saya buru-buru hubungi toko Smart ID yang saya pesan alat hadro namanya toko Smart ID ya nah ini di Sopi ini saya bilang Hai saya menerima email dari aku laku emailnya cocok Hai oh yaitu email resi nya dari aku laku cocok Hai dan saya cek dari antara aja ternyata ada barang kiriman Hai dan memang barangnya datang ini barangnya Hai saya kasih tahu barangnya ini ternyata bandalem teman apakah ini dari toko si Smart ID atau bukan ternyata Smart ID menyangkal itu bukan dari toko dia ternyata ini eh Hai dia mengakui kita sudah tidak transaksi tapi ini barang ada dia pun kebingungan ini dari toko siapa gitu dan siapa pemesannya siapa yang mengaksesi sedangkan saya pesan ke toko itu juga tokonya juga udah-udahan artinya sudah tidak ada transaksi saya dengan dia tiba-tiba datang bandalem beda toko dan juga beda pengiriman ini yang saya bingung nah inilah saatnya kita mungkin sudah waktunya ya saya unboxing ini saya udah nunggu lama-lama sekarang kita unboxing Pak ya ini bener-bener real bukan barang saya Wallah ini bukan barang saya dan ini bener-bener barang dari sopi tapi pakai alamatnya alamat saya dan di ACC oleh aku laku bahwasannya pemesanan saya sudah diterima padahal ini jauh bedanya jauh banget Pak pesan ke aku laku tokonya smart ID kami sudah tidak ada transaksi tapi tiba-tiba barang datang tagihan saya tetap di aku laku ada dan barang yang datang dari sopi di ACC oleh pihak aku laku tokonya ALX band pengirimnya antaraja saya datang ke tempat antaraja saya tanya langsung ke tokonya ke gudangnya antaraja Pak ini bukan paket saya tapi ini atas nama iya bener emang atas nama saya akhirnya saya ada perdebatan lah disitu Pak ya dan mereka langsung telepon ke ALX bandnya dan katanya ini paket katanya dipesan sama saya sedangkan saya gak rasa pesan gitu dan yang saya aneh ketika pesanan ini diterima sama saya sama pihak antaraja di okeh kan ini sudah diterima ternyata disini berhasil paket saya oh berarti paket ini paket saya sedangkan saya pesannya hadro bukan ini pak bukan ini ini ban buat apa saya bandalem dan tagihannya ini kan bandalem harga paling berapa sedangkan tagihan saya 1 juta lebih 1 juta hampir 1 juta 200 hampir 1 juta 300 nah ini pak jelas ya pak ya barangnya dan bukti bumpinya sudah saya terangkan ke bapak mohon dikoreksi dan tolong cabut tagihan saya karena saya merasa belum menerima barang yang sesuai dan tidak menerima barang yang sesuai ini barang bukan barang saya terima kasih ini barangnya pak ya saya deketin ke kamera ini barangnya ya email sesuai dengan yang dikirim emailnya dari akulaku bahwa ini nomor resi nya dan dari akulaku juga memberikan link antarajahnya dan ini dia barangnya baru di cek lagi ini bener-bener real barangnya oke pak saya buka pak ya perhatikan pak ini saya buka ya asli saya cuma semua saya buka tadinya awalnya saya nggak berani karena dari antaraja juga ngomong katanya nanti tunggu kabar dari pihak akulaku nah baru dibuka katanya nah inilah sama saya saya buka sekarang ini asli itu pak ya belum sama sekali saya buka ya belum saya buka dan ini Pertamina langsung ini barang aspira SNI langsung ya sekarang saya buka pak saya buka ya ini kan udah bapak yang minta untuk ambis ya ini saya buka nih pak ya tadinya saya nggak mau karena ini merasa bukan barang saya ya berhubung di pinta ya saya buka lah ini dia asli masih belum saya sentuh dalamnya perhatikan pak nah apakah ini alat hadro oh ternyata ini adalah bandalem pak bandalem buat apa saya bandalem pak ya ini bandalem harga tagihannya 1 juta lebih Masya Allah ya ini pak ya bandalemnya dari Astra suku cadang kendaraan bermotor roda 2 ya nggak tahu bandalem motor apa loh saya bingung ya ini dia barangnya dan ini nomor resitnya pengirimnya ini bungkusnya ya sekian terima kasih pak mohon dikoreksi dan pagihan saya tolong dicabut ya tolong dicabut dan berikan kami kejelasan berikan saya kejelasan karena biar saya tenang jujur saya nggak bisa tidur pak asli saya nggak bisa tidur mikirin ini karena apa bid hadro itu alat hadro itu bukan buat saya tapi buat para santri ini pak ya terima kasih pak salam sejahtera dan salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih